Pengacara Hotman Paris akhirnya memberikan bantuan kepada keluarga almarhumah Vina dari Cirebon dan akan menyelami kasus Vina yang belum tuntas sejak 2016. Pada Kamis 16 Mei 2024, Hotman Paris bertemu dengan keluarga Vina di daerah Grogol, Jakarta Barat. Ia merasa janggal karena dugaan perbedaan isi BAP saat awal pemeriksaan di Polres Cirebon dan Polda, Jawa Barat dengan setelah dilimpahkan kekejaksaan. Hotman berpendapat, secara logika delapan pelaku tidak mungkin mengarang kejadian di awal pemeriksaan. Hotman pun menghimbau kepolisian Republik Indonesia agar mengusut ulang kasus Vina. Apalagi, sempat ada pihak yang melarang syuting film Vina sebelum tujuh hari. Sebab, film Vina tersebut mengangkat kisah kematian Vina. Hotman menduga, ada pengaruh besar dari oknum aparat di daerah Jawa Barat mengenai kasus Vina. Sementara itu, kakak Vina Marliana bercerita, dahulu ada seseorang yang mendatanginya dan mempertanyakan mengapa setuju kisah Vina dijadikan film. Produser film Vina sebelum tujuh hari, Deraj Kalwani, juga bercerita bahwa lokasi syuting didatangi oleh seseorang. Hotman pun menyimpulkan ada pihak yang tidak ingin identitas tiga orang ini terungkap. Kematian Vina sempat disebut polisi diakibatkan kecelakaan tunggal lalu lintas. Mendiang Vina yang kala itu berusia 16 tahun meninggal dunia saat berboncengan dengan kekasihnya bernama Eki. Namun, keluarga menaruh kecurigaan karena jenazah Vina hancur dan minta penyelidikan lebih lanjut. Saat polisi sedang menyelidiki, sahabat Vina bernama Linda kerasukan arwah yang terdengar mirip Vina, lalu menceritakan penganiayaan dan pemorkosaan yang dilakukan oleh geng motor tersebut. Terima kasih telah menonton!